Tanggal deklarasi cawapres untuk Prabowo Subianto diungkap oleh Hasim Jojo Hadi Kusumo, Wakil Ketua DPP Gerindra. Ia menyebut pengumuman bakal cawapres pendamping Prabowo tanggal 19 Oktober 2023. Namun Hasim tidak menyebutkan siapa yang akan menjadi bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Hanya saja ada beberapa nama tokoh yang saat ini masih pihaknya pertimbangkan. Salah satunya Hovifai Indar Palawansa yang kini menjadi gubernur Jawa Timur. Masih kita pertimbangkan. Untuk deklarasinya sebelum tanggal 19 Oktober, kata Hasim yang juga adik dari Prabowo Subianto saat menghadiri peresmian Auditorium Kiai Haji Muhammad Maksum di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso pada Sabtu 7 Oktober 2023. Ia mengaku mendapat aspirasi itu dari para kiai terkait nama gubernur Jatim Hovifai Indar Palawansa. Sekaligus pimpinan muslimat NU itu menjadi bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo. Hasim menambahkan, salah satu pesannya itu dipertimbangkannya nama seorang kepala daerah Jawa Timur. Pimpinan muslimat NU menjadi calon wapres Republik Indonesia. Sementara itu, pimpinan bodoh pesantren Al-Islah sekaligus wakil Ketum Autada Kiai Haji Toha Yusuf Zdakar yang mengatakan, Munculnya nama gubernur Jawa Timur Hovifai itu merupakan usulan dari Kiai Kiai Autada. Sedangkan terkait adanya kiriman karangan bunga yang hanya satu-satunya dari gubernur Jawa Timur dalam acara peresmian Auditorium tersebut, Kiai Haji Toha pun tak menampi kalau itu bisa menjadi sinyal. Kiai Haji Toha menambahkan secara pribadi ia mendukung capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Karena menurut Kiai Haji Toha, Indonesia butuh sosok pemimpin yang tegas, kuat, dan paham geopolitik. Ia menilai Prabowo punya kriteria tersebut. Secara pribadi, saya dan kita semua mendukung Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Pungkasnya